Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini membahas tentang kelanjutan pembahasan kita sebelumnya Yaitu membuat animasi sederhana menggunakan aplikasi blender Pada pembahasan sebelumnya animasi yang kita buat yaitu Berupa bangun ruang yang kita jadikan jaring Jadi kita jadikan jaring yaitu bangun ruang kita kubus Kita jadikan jaring-jaring kubus Kita buat yang jaring kubusnya kita animasikan ke bagian yang jaring kubus Dan prisma juga begitu kita jadikan ke jaring-jaring prisma Namun untuk sekarang kita akan membuat animasi bangun ruang limas segitiga Menuju ke jaring-jaring limas segitiga Serta tabung menuju ke jaring-jaring tabung Baik sebelumnya silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar channel ini terus berkembang Pelajaran kita pada video ini Jadi apa yang berbeda? Yang berbeda nantinya yaitu rotasi kita tidak berdasarkan sumbu X dan Y yang umum Jadi nanti ditemukan disini ada yang berbeda cara merotasikan objek Jadi kita merotasikannya harus menggunakan bantuan objek MPT Baik kita coba Ini untuk jaringan limasnya Kita coba sekarang menggunakan limas segitiga Ini dia tampilannya ya Limas segitiga yaitu ini segitiga yang dasarnya segitiga Kalau limas segi 4 Ini dia Dasarnya segi 4 ini segitiga segitiga Nah jadi kita akan membuat ini transformasi ke jaring-jaringnya Baik Buka aplikasi blender ya Selanjutnya ini di delete saja Delete saja semuanya Shift A Kita bentuk dari silinder Namun ini tiga Ini dia kan sudah pas Oke tiga Selanjutnya kita tempatkan dia di posisi di atas garis ini Masuk ke edit mode Ini sudah terdeksi Semuanya untuk toggle X-ray Ini kita aktifkan Nah ini baru Run Shift S Cursor to selected Terus objek Terus ke bagian objek Klik ini Object set origin Origin to 3D cursor Selanjutnya Shift S lagi Cursor to world origin Ini world origin Shift S lagi Selection to cursor Dan ini posisinya sudah di bagian 0 Klik 0 0 Selanjutnya apa yang akan kita lakukan Kita max ini Karena kita butuhnya bentuk segitiga Seleksi Klik kanan Terus klik M Add center Jadi dia Kita lihat infonya Aturannya ini Titik Partisnya ini Atau titik ini 1 2 3 4 Jumlah 4 Kita lihat infonya Kita aktifkan statistiknya Dan ini benar Ada 4 Kalau di blender 2.79 Di sebagian sini Infonya Di bagian atas Oke Selanjutnya Kalau kita mau samakan Ukuran Ini tingginya Bentar disini Kita mulai terlebih Dari sini Kita terlebih dahulu Right klik Itu kan W Press W Terus subdivide Ini kita seleksi Press F Lalu di bagian sini Kita Panjangnya Kita cek Ini Add select Jadi nampak 1,5 meter Kalau 2.79 Blendernya Versinya Masih berputar Disini juga Oke 2.79 Ini dapat tingginya Selanjutnya Yang ini Kita subdivide Yang ini kita lihat F 2.06 Berarti kita turunkan G Dari sini G Lihat Kita turunkan 1,5 Sudah Selanjutnya Per testnya ini Kita ilangkan lagi Karena sudah sama Di software test Di software test Act Di software test Terus ini Mari kita cek lagi Ini sama 1,73 Sama 1,73 Pas Oke Selanjutnya Objeknya sudah kita buat Langkah pertama Langkah kedua Kita Pisahkan Pass Permukaan P Selection P Selection Klik Permukaan Selection Bawahnya P Selection Oke Selesai Selanjutnya Ini dia Kalau ini Normalnya Kita bisa Ke sumbu X Dan Y Ini kan Untuk memutar Ini Ke sumbu X Berarti Kalau yang Ini Ini X Bisa Kalau yang ini Oke Selesai Apakah kita Memutar Ini yang Berbedaan Di materi 2 Ini disini Oke Mari kita Mari kita Coba Yang murah Dulu Ini Kita Set Origin Kita Dulu Klik Klik Berarti Memisahkannya Sudah Permukaan Yang ketiga Set Origin Seperti Biasa Shift S Cursor To Selected Terus Masuk ke Object Mode Lagi Set Origin Origin Tutup Di Kursor Pertama Yang kedua Ini Shift S Cursor To Selected Object Set Origin Origin To 3D Cursor Ini Lagi Shift S Cursor To Selected Masuk ke Object Mode Lagi Origin To 3D Cursor Yang Ini Sudah Oke Oke Itu yang Paling penting Kita Lihat Ke Bagian Atas 6-7 Kita Putar Ini Terlebih Dahulu Masuk Ke Bagian Masinya Berarti Titik Mulainya Di Satu Ini Langsung Aja Kita Buat Key Frame Itu Dia Kan Nampak Selanjutnya Di Point 60 Tempat Selesenya Berarti Ini Terhadap Sumbu X R X 9 10 Ya 90 Oh Tidak Tunggu Kita Lihat R X Ini Berapa Ini Sebenarnya 109 Cuman Oke 109 Ini Animasi Pertama Kita Apakah Berjalan Normal Ternyata Dia Berjalan Normal Selanjutnya Kita Ingin Dia Serentak Membukanya Berarti Kita Mulai Lagi Dari Sini Masuk Ke Bagian Ini Sedikit Berbeda Kita Menggunakan Yang Namanya MPT Karena Ini Mereng Mereng Seperti Ini Ditambah Tempatkan Kursornya Di Tengah Ini Dulu Shift S Shift S Cursor To Selected Ini Jadi Cursor To Selected Pergi Ke Origin Ini Terus Shift A MPT Arouse Ini Dia Cara Mutar Object Terus R Ini Terhadap Z Kita Putar RZ Kita Cocokkan Ke Sini Inilah Yang Gak Rumit Ini Berapa Derajat 30 Derajat Mungkin Jadi Kita Pas Pas Ke Ke Sana Kita Klik Ini Kita Jadikan Ini Anak Segitiga Ini Dari MPT Klik Anaknya Dulu Klik Orang Tuanya Z Yang MPT Terus Ctrl P C Oke Ini Posisi Awalnya Jadi Ini Tidak Usah Di Control A Kalau Ini Di Control A Dia Kembali Mari kita Lihat Beda Sama Objek Yang Lain Kalau MPT Dia Kembali Ke Sini Jadi Kalau Kita Membuat 0 Kalau Objek Lain Walaupun 30 Derajat Kalau Kita Buat 0 Posisi Ini Tetap Seperti Ini Tapi Kalau MPT Tidak Jadi Kita Menggunakan MPT Untuk Rotasi Seperti Ini Selanjutnya Di MPT Ini Yang Kita Mainkan Kita Klik Bagian Pertama Ini Terus Di Frame 60 Baru Kita Putar MPT Berdasarkan Sumbu Lokal Ini Lokal Kita Pilih Berarti Terus R Y Tadi Itu 109 Bukannya 109 Oke 19 Oke Terus Kita Isi I Oke Kita Press I Mari Kita Lihat Hasilnya Apakah Sesuai Dengan Keinginan Kita Ini Kita Mutikan Lagi Oke Berfungsi Sesuai Dengan Keinginan Kita Untuk Yang Ini Lagi Isi Selanjutnya Kita Kursornya Kita Pindahkan Disini Dulu Sip S Kursor To Selected Terus Sip A MPT R R Z Ini Kita Putar Oke 60 Oke Sip Selanjutnya Berarti Ini Terdap Sumbu X Kita Ubah Ke Lokal Sudah Lokal Terus Terus 60 Ya Terus Kita Ini Titik Mulainya Ini Ini Tetap Kita Lokal Kita Pakai Muternya Nanti Ini Klik Oke Ini Kita Jadikan Anak Dari Ini Klik Ini Lagi Control P Cek Ini Lagi Lagi Oh Terus Ini Posisi Awal Terus Ke 60 Lokalnya R Terdap X Ini Dia Lokal Kalau Global Ini Global Terdap Sumbu Ini Kita Sudah Kita Tindahkan Ke Orientasi Lokal Jadi R X L X Nah Ini Dia T Min Min 109 Mari kita Lihat Ini Dia Pas Kita Punci Lagi Oke Mari Kita Lihat Hasilnya Dan Sesuai Dengan Keinginan Kita Baik Selanjutnya Kita Save Save As Kita Buat Dot Plan Ini Limas Sejikia Oke Semoga Bisa Dipahami Yang bagian Limas Ini Ini Dia Sedikit Berbeda Kita Merotasikannya Karena Tidak Umum Sungguh Yang Kita Gunakan Tidak Berdasarkan Word Ini Oke Selanjutnya Apa yang Akan Kita Buat Kita Buka New Tabung Tabung General Ini Kita Delete Semuanya Terus Shift A PT Bukan Mesh Cilinder Ini Umumnya Tabung Tabung Ini Sebenarnya Kan Nggak Nampak Ini Kan Ini Smooth Bersih Licin Itu Aturannya Jadi Bisa Dibuat Smooth Cuman Kalau Kita Buat Dia Smooth Ini Dia Tabung Itu Untuk Membukanya Menjadi Jaring-jaring Tersebut Akan Membutuhkan Waktu Yang Lama Jadi Kita Usahakan Ini Meminimalisir Kita Anggap Ini Tabung Ini Dia Perbeda Kita E6 Nggak Tabung 16 Mungkin Sudah Berbentuk Tabung Oke Jadi Kita Anggap Ini Tabung Agar Mempermudah Kita Selanjutnya Ini Kita Tempatkan Ke Bagian Atas Lebih Dahulu Ini Kalau Kita Blok Nggak Nampak Nggak Enak Ini Bagian Belakangan Kita Klik Tugel X-ray Lagi S Cursor To Selected Klik Objek Mode Set Origin Origin To Di Cursor Setelah Itu Shift S lagi Cursor To Origin Yang Ini Shift S Selected To Cursor Oke Mentap Kita Non-Optif Lagi Tugel Extra Tersebut Kita Buka Dari Mana Akan Kita Buka Ini Kita Bersihkan Dulu Kita Cari Ini Dia Yang Lebih Tepat Agar Lebih Mudah Kita Mengerjakan R Z 111 Oke 11 Derajat Sudah Lurus Ini 11 11 12 Lurusnya 11 2 Derajat Oke Kita Buka Dulu Tabung Yang Bagian Ini Oke Tabung Sudah Selesai Selanjutnya 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 Kita Bisa Pisahkan Ya Fasenya Seperti Biasa Kita Pisahkan Semuanya Right Klik Right Klik P Selection Right Klik P Selection Right Klik P Selection Selection Right Klik P Selection Right Klik P Selection Kalau Banyak Tadi Kalau Kita Buat Smooth Yang Ini Banyak Pengerjaan Kita Jadinya Ya Makanya Tidak Kita Buat Smooth Selesai Selanjutnya Apalagi Pivot Original Lagi Ya Origin Atau Pivot Point Disini Kita Tempatkan Dia Wireframe Kita Buka Di bagian Atas Ini Kita Akan Membuka Shift S Cursor To Selected Object Set Origin Origin To 3D Cursor Oke Kita Lihat Lagi Ini Z 11,2 Derajat Ini Kita Nolkan Terlebih dahulu Kontrol A Kontrol A Rotation And Scale Ini Nol Dan Kita Baru Bisa Mutarnya Berdasarkan Sumbu X Ini Dulu Kontrol A Rotation 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 And Scala Scala And Rotation Oke Selanjutnya Posisi Posisi Awalnya Begini Terus Bagaimana Posisi Akhirnya Mulai Ini Awal Bergeraknya Yang Ini Berhenti Bergerak R X Ini Pasti R X Min 90 I Lagi Dipencet Pernyata Ops Oke Oke Terus Kita Yang Ini Bagian Bawah Itu Oke Oke Selanjutnya Yang Ini Lagi Yang Ini Kita Buat Laptopnya Semuanya Dulu Ya Origin Atau Pivotnya Kita Buat Dulu Ini Lebih Mudahnya Ini Edge Kita Apakan CPS Cursor To Selected Object Mode Set Origin Origin To 3D Cursor Ini Lagi CPS Cursor To Selected Object Set Origin Origin To 3D Cursor CPS Cursor To Selected Oke Oke Lanjut Oke Ini Ini Ikut Bagian Sini CPS Object Set Origin To 3D Cursor Oke Yang Ini Beda Ini Kesini S Cursor To Selected Kena Rotasinya Di bagian Ini Jack Set Origin Origin Jika Salah Set Origin To 3D Cursor S Jack Set Origin Yang Yang Ini Ini Biar Dini S Oke S S Cursor To Selected Set Origin Origin 3D Cursor Jadi Ini Kalau Banyak Ini Lumayan Repot Kita Mengerjakannya 1 2 3 4 6 6 9 10 11 11 11 12 12 12 Oke Selesai Selanjutnya Apa lagi Kita Buat Parent Karena Ini Mau Kita Rotasikan Kita Buat Yang Ini Ini Parent Dari Sini Anak Di Ini Control P Object Colt Pay Object P Oz Object Di Lagi Control P Object Di Control P Object Di Lagi Control P Object Di R Pen control P C selesinya , menambah putar yang ini objek 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 oh bukan salah ini dia oke selanjutnya kita coba rotate yang ini penentuan origin sudah seperti tahap pertama kebangunannya ini dulu setelah itu dibagi-bagi setelah itu penentuan originnya ini selanjutnya scale scale apa namanya scale and rotate jadi di reset ya dulu ya ctrl A rotation and scale ctrl A rotation scale ctrl A rotation scale terus terus rotasinya saja yang kita set yang kita reset oke oke yang ini satu kalau yang ini pivotnya di bagian sini shift s cursor to selected objek set origin yang ini kita putar ke bawah yang ini ctrl B c yang ini ctrl B oke selanjutnya kita buat rotasinya terhadap Z mari kita lihat yang ini dulu ini posisi awal bukan ini kesini 60 30 30 saja kita buat lagi namanya ini I posisi pertama yang bergerak sini tambah jadi 90 Z kita perkirakan saja ini bisa kita perkirakan kalau dia sudah hilang seperti ini nampak ya langsung aja oke selanjutnya yang ini ini posisi awal perkirakan ya hmm kita sambung 90 120 120 Z mungkin dah oke ini ya 22,3 derajat oke ini dia efek dari parent jadi ini anak dari sini ini anak dari sini ini keangkat semuanya ya 120 oke 120 lagi ini dia coba kita lihat dulu oke 120 dia abisnya 120 ini dia batasnya jalan ke 150 Z 20 20 20 20 20 22,3 derajat oke i selanjutnya ini akan kita gerakkan posisi awalnya disini ini kita kita klik i 150 180 hmm Z 22 komat 22 23,2 oke 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 ini ini dia banyak ternyata lagi lagi serat dari 180 setarnya sampai 210 Z Z 23,2 ini nampak dia oke oke langsung saja i dari 200 mari kita lihat semua dulu ya apakah dia berfungsi dengan baik nah itu dia kebuka ya semua oke kita lanjutkan ini untuk menambah frame 2 di 210 di ini lagi oke tetap dia sampai 210 mulai berjalannya di 210 sampai 240 RZ hmm juga ini untuk lurusnya mungkin kita perkirakan saja 22 derajat oke ini kita perkirakan saja kita kunci oke ini sudah dikunci ini lagi isi awal 240 tambah 30 270 Z Z 2 3 oke bunci lagi ini posisi jalannya di sini oke 300 Z 200 200 200 200 200 200 oke oke kunci lagi mari kita lihat hasil sementara ya kita sesuai dengan pengen kita oke terus terbuka dia terus 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 oke terbuka dia kan oke ini kita kasih jeda semuanya dari sini semuanya dari sini bukan dari sini dari sini dulu ya ini terakhir oke ini kenapa lagi nih ini 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 jangan kita jangan lupa kita kasih terakhir dimana tadi ini ini terakhir oh tidak hmm nanti kita kasih dia jeda terakhir ya jadi ini dulu kita balik ke sini lagi ini pembukaannya di 60 yang ini lagi kita kerjakan oke ini lagi kita kerjakan kita bagian atas stop dengan press 6-7 terus ini RZ oh bukan ini posisi awal dia yang mau bergerak nah kita tetapkan di sini dulu 80 tambah 30 eh 60 tambah 30 berarti 90 ini dia di RZ RZ 22 RZ 22 4 tepatnya ternyata ya kita kunci lagi masuk ke sini lagi kunci ini awal bergeraknya 90 tambah 30 120 RZ 120 22 koma 6 oke isi terakhir ya oke selanjutnya ini awal bergeraknya oke RZ 22 tunggu soal kita ini 120 150 pemberantian terakhir ya 22 koma 3 oke kunci nah ini lumayan banyak ini lagi ini disini kunci 180 RZ 22 koma 3 oke kunci 180 210 tunggu tunggu ini 180 kita kunci ini dulu karena dia udah mulai bergerak disini sampai 210 RZ 22 22 koma 3 oke kunci lagi yang ini lagi kita kunci terlebih dulu karena pergerakannya memang dari sini mulainya sampai 240 RZ 22 koma 3 oke selanjutnya ini lagi terakhir ini lagi terakhir remote ini ini kita kunci pergerakan dari sini mulainya sampai 270 RZ 22 koma 3 3 kunci lagi kunci mari kita lihat pergerakannya apakah sudah sesuai keinginan kita oke dia terus 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 sip sesuai keinginan kita selanjutnya selanjutnya di mana batasnya tadi di 300 selanjutnya ini yang kita gerakkan karena ini akan menggerakkan ini semua yang ini juga anak dari sini di control P objek nah ini kalau kita angkut nah ini dia kan di gandengnya semuanya ini lagi kita kunci di 300 ini ini dia rotation i terus kita sampai berapa 300 yang ini 300 330 R X 60 min nah itu dia kunci oke mari kita lihat dari sini ini buka dia iya oke selesai selesai kita kasih dia jeda di sini 330 tambah 60 berapa kita kasih 300 350 kita kasih jeda di sini lagi nah jadi ini masih kita di sini bagiannya ini cukup ini saja klik oke mari kita lihat lagi dari awal oke jaring-jaringnya sudah selesai kita klik file save as lalu tabung save selesai oke ini untuk animasinya berarti sudah selesai kita buat ada kubus ada prisma segi 6 ada 5 segi 3 dan tabung selanjutnya kita akan coba memasukkannya ke unity 3d apakah bisa berjalan animasi ini di unity 3d oke itu akan kita bahas di video bagian 3 terima kasih jangan lupa di subscribe agar channel ini terus berkembang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih